Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back di Sik Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Heavenly Forest. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di... Subrek, like, komen, dan share. Yuh ah! Cerita diawali dengan seorang pria bernama Makoto yang sedang menaik kibis di New York City sambil membaca surat. Saat ia tertidur surat di tangannya terjatuh hingga seorang gadis membangunkannya lalu mengembalikan surat itu padanya. Makoto berencana pergi ke New York untuk menemui temannya yang sedang mengadakan pameran foto. Setelah turun dari bis, Makoto bertanya kepada beberapa orang yang lewat tentang lokasi di petanya. Adegan pun beralih saat Makoto masih menjadi mahasiswa baru di salah satu kampus di Jepang, di mana ia lebih suka membolos dan memilih tidak menghadiri upacara pembukaan siswa baru. Makoto kemudian pergi ke tempat terlarang, di sana ia melihat seorang gadis bernama Shizuru dari pergeruan tinggi yang sama. Makoto melihat Shizuru berusaha keras menyeberangi jalan, lalu Makoto memintanya untuk menyeberang di persimpangan lain. Dari kejauhan, Makoto yang penasaran pada Shizuru mengambil fotonya dari belakang. Di dalam kelas, Makoto melihat gadis yang disukainya dan Shizuru berada di kelas yang sama dengannya. Makoto tertawa melihat Shizuru yang tiba-tiba tertidur di tengah kelas. Setelah kelas berakhir, Makoto yang lebih suka menyendiri keluar dari kelas dan memilih lorong yang lebih sepi untuk berjalan ke toilet. Makoto memiliki penyakit kulit, di mana ia harus mengulisik kulitnya dengan obat yang berbau cukup menyengat. Itulah sebabnya ia selalu berusaha bersemunyi atau menjauh dari orang-orang karena ia takut bau obatnya akan mengganggu mereka. Saat Makoto sedang berada di kafetaria, Shizuru tidak sengaja bertemu dengannya dan sepertinya Shizuru menyadari bahwa ia telah dikotok oleh Makoto dari kejauhan hingga Shizuru menanyakan tujuannya mengapa Makoto melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Makoto mengira Shizuru akan marah namun ternyata ia malah berterima kasih padanya bahkan Shizuru berharap mereka bisa berteman. Mereka kemudian mengobrol hangat, dari percakapan diketahui bahwa Shizuru mengalami radang selaput lendir. Lalu Makoto bertanya apakah Shizuru berhasil menyeberang jalan atau tidak waktu itu. Akhirnya Makoto mengajak Shizuru untuk menunjukkan cara menyeberang jalan di keramaian. Pada malam hari di tempat yang sama, di saat jalanan sudah sepi, Shizuru berlarian menyeberangi jalan. Melihat Shizuru yang akhirnya bisa berlarian dan menyeberang jalan dengan gembira, Makoto pergi menuju ke tempat terlarang kembali. Tak disangka Shizuru mengikutinya sehingga keduanya memasuki area hutan terlarang dengan melompat di pagar pembatas. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menyadari bahwa tempat itu cukup indah. Makoto yang memiliki hobi fotografi mulai memotret pemandangan di sana. Mereka melihat seekor burung berekor panjang dan Makoto mencoba memotretnya, namun sayangnya ia tidak berhasil karena burung itu terbang menjauh. Makoto dan Shizuru lalu meneru cemilan di dahan pohon untuk memancing burung itu keluar dan di saat yang sama, kisah cinta mereka pun dimulai. Di sore hari Makoto mencetak foto-foto yang ia ambil sebelumnya. Ia juga mencetak foto Shizuru yang sedang menunggu pengendara berhenti untuk menyeberang jalan. Besokan harinya saat hujan turun, Makoto terlihat di kantin sedang menikmati makan siangnya. Tak lama kemudian, seorang gadis yang sering Makoto perhatikan di kelas, bernama Miyuki muncul dan mengajaknya bergabung untuk makan siang bersama siswa lain. Makoto terlihat canggung karena ia tidak terbiasa makan bersama serta mengobrol dengan para siswa. Di saat yang sama Shizuru datang ke kantin untuk menemui Makoto, Shizuru membawa kameranya karena ternyata ia juga memiliki hobi fotografi. Melihat Makoto yang bergabung dengan siswa lain, Shizuru terlihat sedih hingga ia memutuskan untuk makan sendirian. Di hari berikutnya, Makoto berlibur ke pantai bersama Miyuki beserta teman-temannya. Saat itu Makoto mengenakan kaos karena ia tidak ingin teman-temannya mengetahui penyakit kulitnya. Beberapa hari kemudian di kampus, Makoto memberikan foto-foto yang diambilnya saat berlibur pada teman-temannya. Mereka mengira Makoto sudah memiliki pacar karena mereka pernah melihatnya pergi berdua dengan Shizuru. Makoto merasa keberatan, ia mengatakan bahwa ia dan Shizuru hanyalah teman biasa. Lalu teman-temannya mengejek penampilan Shizuru, namun Makoto hanya diam saja. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Shizuru yang berada tidak jauh dari situ. Shizuru tampak sedih, ia kemudian mendekati Makoto untuk memberinya sebuah buku. Setelah itu ia pergi begitu saja. Makoto yang merasa bersalah mengejar Shizuru dan ternyata Shizuru pergi ke tempat terlarang. Shizuru duduk di tepi sungai sambil menangis. Makoto mencoba menenangkannya, ia memberinya cemilan kecil. Lalu Shizuru tersenyum lagi dan akhirnya mereka berfoto bersama. Karena hari sudah mulai gelap, Makoto akhirnya mengundang Shizuru ke rumahnya. Sampainya di sana Shizuru melihat banyak foto yang ditempel di dinding. Ia juga melihat ada obat di atas meja. Makoto yang kaget Shizuru memenggengi obatnya, segera mengambil serta menyembunyikan obat tersebut. Setelah itu Makoto menunjukkan tempat untuk mencetak foto miliknya. Shizuru begitu senang karena ia bisa mencetak foto dari dalam kameranya. Setelah selesai mencetak, Shizuru kembali ke ruang tamu. Di sana ia melihat foto dirinya di daeratan foto Makoto yang membuatnya bahagia. Saat Makoto mengantar Shizuru pulang, Shizuru berkata, dinding Makoto akan penuh dengan foto dirinya suatu hari nanti. Shizuru menjelaskan bahwa ia menderita penyakit yang melambatkan pertumbuhannya dan ia akan menunggu sampai ia mencapai pertumbuhan normal seperti gadis lain. Mendengar perkataan Shizuru, Makoto benar-benar merasa bingung. Keesokan harinya di kelas, Makoto terlihat duduk bersama Miyuki. Makoto sengaja tidak menggunakan obat kulitnya untuk menghindari bau yang mengganggu. Setelah mengobrol, Makoto mengajak Miyuki pergi ke tempat telarang yang biasa ia kunjungi. Tanpa diduga, Shizuru berada di sana dan melihat mereka berdua. Shizuru yang cemburu meninggalkan Makoto serta Miyuki dengan kecewa. Melihat Shizuru yang terlihat bersedih, Makoto segera mengejar Shizuru. Beberapa hari kemudian, Makoto tidak melihat Shizuru di kelas lalu ia pun mencarinya. Ternyata Shizuru mendatangi Miyuki yang berada di perpustakaan. Di sana, Shizuru memperhatikan Miyuki secara diam-diam dan akhirnya mereka berdua menjadi teman karena Miyuki menggunakan kalung yang memiliki arti yang sama seperti gelang yang Shizuru pakai. Saat mereka berdua melanjutkan obrolan di taman, Makoto begitu kaget melihat Shizuru bersama Miyuki bersama. Karena sehari sebelumnya, Shizuru terlihat marah atas kedekatannya dengan Miyuki. Makoto menarik Shizuru untuk berbicara secara pribadi. Makoto curiga jika Shizuru sedang merencanakan hal buruk pada Miyuki. Shizuru menjelaskan bahwa ia hanya ingin berteman dengannya. Shizuru melanjutkan ia berharap orang yang ia cintai jatuh cinta dengan orang pilihannya. Sekarang adegan berada di saat Makoto sudah dewasa. Ia sedang berada di bawah jembatan di New York dan sedang mempersiapkan kameranya untuk mengambil gambar. Sementara itu di sebuah gedung terlihat beberapa orang mempersiapkan pameran foto milik Shizuru yang akan digelar pada tanggal 23-27 Desember 2005. Dulu saat Makoto masih mahasiswa, hubungan cinta segitiga antara Makoto Shizuru serta Miyuki bertahan hingga tahun terakhir kuliah. Saat Makoto sedang mencari pekerjaan sampingnya di kampus, ia melihat Shizuru membawa banyak barang lalu mengikutinya. Ternyata Shizuru kabur dari rumah dan akan tinggal di sebuah kamar di kampus. Melihat Shizuru mengalami kesulitan, Makoto mengundang Shizuru untuk tinggal di rumahnya dan tanpa ragu Shizuru setuju dengan tawaran Makoto. Tiba di rumah, Makoto dan Shizuru membereskan beberapa barang karena Shizuru akan tinggal di sana. Saat Makoto sudah mengolesi obat kulitnya di ruang tamu, ia melihat obat di tas Shizuru dan mengira Shizuru menyembunyikan sesuatu darinya. Ketika malam semakin larut, Makoto meminta Shizuru agar tidur di tempat tidurnya karena ia bisa tidur di tempat lain. Namun Shizuru setelah mengerti niat Makoto, ia mengira jika Makoto memintanya untuk bobo barang dengannya. Shizuru mengungkapkan bahwa hal itu tidak masalah baginya karena ia tidak bisa membalas kebaikan yang Makoto berikan hingga ia bisa tinggal di rumah Makoto. Makoto yang bingung segera menolak hingga membuat Shizuru kesal. Namun Makoto justru menertawakan perilaku Shizuru yang seperti anak kecil hingga saat berangkat ke kampus keesokan harinya, Shizuru masih terlihat cemberut sementara Makoto hanya tersenyum padanya. Di malam hari Shizuru memasak makan malam sambil memberitahu Makoto bahwa ia kabur dari rumah setelah saudara perempuannya meninggal. Ia tidak ingin tinggal bersama ayahnya karena mereka selalu bertengkar. Ternyata saudara perempuannya juga menerita penyakit genetik yang diturunkan oleh ibunya. Selesai memasak mereka makan malam bersama, Makoto dan Shizuru terlihat menikmati kebersamaan dan Makoto memuji kelezatan masakan Shizuru. Di kampus ketika Makoto duduk bersama Miyuki di kelas, Miyuki memberitahu Makoto jika hari ini adalah ulang tahunnya. Makoto meminta maaf padanya karena ia benar-benar lupa. Miyuki merasa tidak tersinggung, ia malah mengajak Makoto pergi ke suatu tempat. Di rumah, Makoto memberitahu rencananya dengan Miyuki untuk pergi ke simulasi pernikahan. Awalnya Shizuru terlihat kesal, namun kemudian ia mempersilahkan Makoto pergi, bahkan membantunya menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan. Satu minggu kemudian, Makoto dan Miyuki berada di tempat simulasi pernikahan. Hari itu, Makoto sengaja tidak membawa obat kulitnya karena takut mengganggu acara. Namun saat acara berlangsung, Makoto terlihat kesakitan hingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet. Lukanya sangat mengganggu hingga Makoto melepaskan jasnya. Kemudian Makoto menemukan obat luka di mantelnya. Ternyata Shizuru telah mempersiapkan obat di saku jas Makoto. Sedangkan di rumah, Makoto gigi susu Shizuru lepas dan sesuatu telah terjadi padanya. Makoto dan Miyuki kemudian melanjutkan kegiatan mereka dengan mengambil pemotretan seperti pasangan suami istri. Miyuki berganti memakai gaun pengantin yang indah, sementara Makoto mengenakan setelan jas lengkap. Ketika Makoto tiba di rumah, ia melihat tumpukan tisu kotor di tempat sampah. Setelah memeriksa, ia melihat Shizuru sedang membersihkan darah di kamar mandi karena gigi susunya yang copot. Sebelum tidur, Makoto dan Shizuru mengobrol. Ia bertanya kapan hari ulang tahunnya. Namun Shizuru tidak menjawab. Ia melah menyuruh Makoto lebih fokus pada hubungannya dengan Miyuki. Setelah itu sambil bercanda, Shizuru meminta hadiah ulang tahun kepada Makoto jika ia memberitahukan kapan hari ulang tahunnya. Makoto pun setuju lalu Shizuru memberitahu bahwa hadiah ulang tahun yang ia inginkan adalah mengambil foto saat Makoto menciumnya. Shizuru melanjutkan bahwa hari ulang tahunnya adalah besok. Keesokan harinya Makoto serta Shizuru datang ke area terlarang. Mereka sudah siap untuk berfoto. Namun sebelum berciuman, Shizuru melepaskan kacamatanya hingga Makoto terposona oleh kecantikan Shizuru saat ia tidak memakai kacamata. Akhirnya Makoto mencium Shizuru dan mengambil foto itu sambil memeluknya. Setelah itu Makoto kembali ke kampus, sementara Shizuru tinggal karena ia ingin berada di sana lebih lama. Di sore hari Makoto membawa beberapa bahan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, ia memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas dan melihat pesan dari Shizuru yang ternyata telah meninggalkan rumah. Makoto terlihat panik setelah membaca pesan tersebut karena ia baru menyadari bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Ia mencoba mencari Shizuru di kampus, tapi pegawai kampus memberitahu bahwa Shizuru tiba-tiba mengundurkan diri padahal ia akan lulus sebentar lagi. Kebergian Shizuru membuat Makoto sangat sedih sampai ia sakit sehingga Miyuki beserta teman-temannya harus membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa hari kondisi Makoto membaik, Makoto mengobrol dengan Miyuki. Ia berkata ia akan menunggu Shizuru. Miyuki tidak marah dengan apa yang Makoto katakan karena ia tahu jika Makoto lebih menyukai Shizuru. Pada akhirnya Makoto beserta teman-temannya berpisah setelah mereka lulus kuliah. Seusai lulus Makoto bekerja sebagai fotografer, ia bahkan masih menunggu Shizuru meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Suatu hari Makoto mendapat surat dari Shizuru yang membuatnya pergi ke New York untuk menemuinya. Sekarang di bawah jembatan New York, Makoto terlihat memotret pemandangan di sana. Tiba-tiba Miyuki datang menjemputnya, ia sepertinya masih berteman dengan Shizuru dan menyembunyikan sesuatu yang penting darinya. Miyuki memberitahu Makoto bahwa Shizuru tidak bisa bertemu dengannya, sehingga Miyuki mengundang Makoto pergi ke tempatnya. Makoto pun berusaha bersabar, ia menunggu hari pertemuan dengan Shizuru. Tidak lama kemudian di tempat Miyuki, Makoto mendengar pesan suara dari ayah Shizuru yang memberitahunya bahwa Shizuru telah meninggal 49 hari yang lalu. Mendengar berita itu, Makoto tidak mau mempercayainya. Ketika Miyuki menyadari bahwa Makoto telah mengetahui fakta tersebut, ia akhirnya menceritakan semua yang terjadi pada Shizuru selama ini. Ternyata Shizuru memiliki penyakit yang sama dengan ibunya, dan bahkan semakin parah saat ia jatuh cinta pada Makoto. Shizuru bisa mencegah situasi agar tidak menjadi lebih buruk, namun cintanya begitu besar pada Makoto, sehingga ia memilih untuk pencintainya sampai ia meninggal dengan bahagia. Keesokan harinya, Makoto menghadiri pameran foto yang dibuat oleh Shizuru. Di tempat itu, ia melihat Shizuru yang telah menjadi wanita cantik serta berbeda dari Shizuru yang ia kenal sebelumnya. Tampaknya Shizuru telah jatuh cinta padanya sejak pertemuan pertama, itulah sebabnya semua foto dalam pameran adalah foto Makoto yang diam-diam diambil oleh Shizuru. Makoto begitu sedih, apalagi setelah ia melihat foto dirinya yang berciuman dengan Shizuru. Di dalam foto tertulis bahwa itu adalah satu-satunya ciuman dalam hidupnya. Setelah itu, Makoto memutuskan untuk segera kembali ke Jepang dan mengucapkan selamat tinggal pada Miyuki. Makoto meminta Miyuki untuk mengirim semua surat yang ditulis oleh Shizuru untuknya. Setelah tiba di Jepang, Makoto akhirnya menerima surat-surat dari Shizuru. Dengan surat-surat tersebut, Makoto merasa bahwa Shizuru masih hidup serta saling mengirim pesan. Di akhir cerita, seekor burung dengan ekor panjang yang dilihat Makoto serta Shizuru sebelumnya, ini bertengir di kotak surat Makoto. Dan film pun... Udahan... Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun. Yuah, ye boi! Sampai jumpa di video selanjutnya.